wakaf tidak bisa diibatkan, tidak bisa diwariskan dan tidak bisa dijual tapi tetap bisa mendapatkan manfaatnya lagi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa kafar Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa'ala alihi wa as'adihi ahla as-sidki wa wafat Nama 20 yang kami hormati ke Pak Rektor Khabirullah Mbahar Bapak-bapak Bintang dan juga Wakilnya Serta Pak Santoso Juga Pak Mokhtar Alifin Mokhtar Alifin ini ternyata video tidak pernah berkes percaya Sudah sering lihat foto-nya Ternyata terpengar di sini Jadi memang pada tahun 1910 itu Dulu-dulu itu jadi temen di dunia nyata Dan ini pertama kalinya kami Soan Suman Tantai Jula ini Soan Suman Tantai Jula ini Sebenarnya sudah sering waktu Tapi dari bawah langsung ke atas Kita sudah sering dengan YBWSA YBWSA juga menghasilkan wakaf Dan alhamdulillah di parti hari ini Di sana Soan Suman Tantai Jula ini Semuanya Dan menjauh Maksud Menghurui menjauh Karena secara usia dan secara ilmu Jendangan itu dosen-dosen saya sebenarnya Wakaf ini Wakaf ini Tiduk di telinga kita ini adalah sesuatu yang sudah Sudah terlalu Suman Tantai Jula Hidup Tidak Jula Kemudian Wa kawaf Tidik di tayin ini Terima kasih Kau nanti Kau nanti Gaya Kau nanti Kau nanti Kau nanti Kau nanti Suman Kau nanti ini ini iya lagi saya sudah menyebut nah jalan jenis yang disediakan sebetulnya berarti oh berarti dengan ini berarti memang kadang-kadang wakil-laki itu kalau dia menulis dengan konsentrasi naik ini dia gak bisa pak bisa ini memang kalau menulis dia menulis kalau dengarkan kadang-kadang wakil lagi kalau kita yang seperti itu pak itu gak suka punya istri juga pak karena nanti dia gak kasar terus sama yang pertama jadi kita ini mau gak sepakat pak saya lanjutkan kembali kita kembali ke jalan jenis wakil di kita ini yang sering kita kenal itu hanya sebatas pada 3 M yaitu Masjid Madrosa dan Magdaro hanya seputar itu saja tetapi kalau kita kembali pada sejarah kebesaran peradaban Islam kita akan mendapati betapa wakil ini menjadi sumber pendanaan besar menjadi sumber pendanaan yang tidak terbatas itu wahaf dan Rasulullah SAW Biulah memberikan 1 kaedah tentang wakaf ini dan kaedah ini nanti yang akan membedakan antara wakaf dengan sodakot pada umumnya atau dalam bahasa Arabnya itu sodakot atau wuk kaedah ini yang membedakan antara sodakot atau wuk dengan wakaf meskipun sejatinya wakaf itu bagian dari sodakot tapi nanti dia akan berbeda dengan sodakot pada umumnya Umar bin Khattab r.a Ta'ala Anbu pada tahun ke-7 di Ciriak setelah penaklukan khaybah Nabi Qawul Muslimin mendapatkan ghanimah itu luar biasa banyaknya sampai-sampai kalimatnya putra itu mengatakan begini kami, kami itu berarti Qawul Muslimin belum pernah merasakan kenyang akhirnya sampai kami nanti sudah berbeda akhirnya mereka gak pernah kenal jadi pas makan di coibet ternyata wakaf ini rasanya begini itu kondisi Muslimin beda sama kita ini kayak Ramadan gak ngerti oh ini kok ngelai itu rasanya berarti orang Ramadan kan tertunggu-tunggu buruk saya ngelai terus makan siaran buruk saya ngelai ya semanam sore buah makan malam dan begitu Umar mendapatkan harga yang sangat banyak dia takut dan bingung takut dan bingungnya ini akan dimitirkan untuk menjawabkan oleh Allah SWT apa yang harus saya lakukan maka datang pada Nabi maka Nabi dalam kalimat belir yang penujian oleh banyak ulama dijadikan sebagai pengertian dari wakaf tersebut Nabi mengatakan Al-Minsyid Bar-Habres A'aswaha wa ta'aswad datta bisa merotihah kalau kamu berkena kamu pahan pokoknya dan kamu secegahkan hasil itu artinya dipahan itu itu makna wakaf jadi wakaf secara bahasa itu mengahan nah dipahan berarti orang Allah terdolong ini kemudian di kalimat berikutnya Rasulullah SAW beliau mengatakan makna ditahan itu artinya dia tidak boleh diperjuagikan tidak boleh diibahkan dan tidak boleh diwadiskan makna tak boleh diimiliki yaitu karena pemilikan itu berpindah dari miliknya manusia misalnya si wakaf berarti wakaf itu sudah menjadi milik Allah SWT kemudian di wakafnya siapa yang menerima manfaat yang menerima manfaat adalah orang biar diinginkan boleh diinginkan makna makna beliau mengatakan makin wisdi kemudian ada kerabat ada tamu dan seterusnya kemudian orang yang mengurusi atau yang disebut dengan maklir boleh dia mengambil jatah dari harta wakaf itu bukan yang tanya dari hasilnya dari hasil wakaf tersebut dan beliau juga Umar beliau menghasilkan kalau saya meninggal maka yang menjadi nabir adalah putri saya yaitu Hafsa binti Umar putri Nabi SAW itu taruh putrinya putrinya Nabi SAW putrinya Nabi SAW kemudian yang jauh sebelum itu itu tahun ke-7 adalah wakaf Nabi SAW ketika Rasulullah itu sampai di Madinah Nabi sampai di Madinah itu tambah di Kuba terlebih dahulu tanggal 8 Nabi sampai ke Universiti Kuba sekarang ini kemudian membangun Universiti Kuba tanggal 12 Nabi berjalan ke Madinah sampai ke Madinah tanggal 12 Rp. awal ketika disitu pontanya Nabi itu hendak diberhentikan sama sahabat kemudian Rasul mengatakan biarkanlah dia karena dia itu ada yang muntur karena dia itu ada yang memenitakan ada yang memimpin dan di tempat dimana dia berhenti nanti disitulah aku akan membangun masjidku maka ponta itu berhenti di tempat yang sekarang menjadi masjid Nabawi kemudian disitu tanah itu adalah milik dua anak yatim namanya Sahal dan Suhaid kemudian Rasulullah hendak membeli tanah itu oleh dua anak yatim itu berdua mengatakan Ya Rasul ini aku berikan untukmu tapi Nabi tidak mau Nabi tidak mau kalimat Rasul tapi ini peristiwa yang lain Rasulullah itu pernah mengatakan begini ketika beliau itu diajak jantian naik ponta Ya Rasul jantian itu di atas saja biar kami yang jalan itu beliau mengatakan begini saya ini sama dengan kalian aku juga butuh pahala dari Allah kalimat Nabi saya juga butuh pahala itu orang lingkung sudah pasti masuk surga omnya di kudrin kiri itu kudrin kiri maka Nabi tidak ini saya harus beri keimu mungkin dibeli oleh Nabi dibangun masjid dan masjid itu tanahnya tanahnya adalah tanah wakaf dari Nabi SAW yang ukurannya tidak seberapa hanya panjangnya itu 70 zirok 70 zirok itu kemudian lebarnya itu 60 zirok kemudian nanti tahun tahun ke-7 itu perluasan sedikit itu juga wakaf yang bentuknya adalah wakaf masjid jadi wakafnya itu tidak hanya sekedar wakaf tanah kalau di kita itu biasanya ada misalnya Pak Haji wakaf tanah nah ini Pak Santoso Pak ini tanah saya saya wakafkan jenama ini untuk masjid Pak Santoso takwa nah ini kan kasih kasih jadi nabi kalau orang wakaf itu tidak kandung jadi sekalian tanahnya dan sekalian nabi sallallahu 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 itu juga dengan tangan beliau itu juga ikut terjun untuk kamu jadi bukan hanya istilahnya kalau sekarang itu terletakkan berlang sama tapi Rasulullah benar-benar itu terjun disitu bersama dengan Muhammad ini kemudian dekat dengan masjid nabi itu ada pasar ada pasar kalau kita ini menghadapnya ke Teblat di masjid Nabawi tapi pasarnya di sebelah sini pasarnya di sebelah sini pasar itu adalah pasar wakaf jadi ada orang kalau tadi ini misalkan dia punya mal malnya diwakafkan nah hasil dari mal itu nanti yang diambil pasarnya dulu kaum muslim ini belum punya pasar asalnya pasarnya itu berada di sisi sebelah kiri dari masjid Nabawi namanya di Bakih Muzubay disitu hanya dikasih tindak kemudian pasar itu dekat dengan pasarnya takab bin Ashraf takab bin Ashraf takab bin Ashraf itu tokoh Yewudi bandin Nabawi bentengnya sampai sekarang masih ada karena Nabi memberikan intruksi kepada kaum muslimin bahwa muslimin belanjanya di pasar muslim di pengatih ini takab bin Ashraf marah dia masuk ke pasar muslim cuma tindak begini bangunatnya itu sederhana tapi kenapa takab bin Ashraf itu marah karena visinya yang tidak sederhana dan dia tahu ini berpotensi untuk menggantung ekonomi yang ini kalau modelnya seperti ini mengikuti intruksi Nabi kemudian Nabi mengatakan aku akan membuat pasar yang lebih membuat dia marah maka pasarnya kemudian pindah itu tanah dari seorang sahabat diwantapkan di kemudian di zaman Nabi itu hanya disebut pasarnya muslimin sampai kemudian di zaman Sulayman Al-Karmi baru disebut dengan pasar lalu Bapak Ibu Ziyarah dan kemudian dimudahkan oleh Allah semuanya dengan siarah ke sana nanti masuk ke pasar itu ada papan gede tulisannya sukur di mana Sampai sekarang masih ada tulisannya sukur di mana di pasar itulah yang nanti telah bisa menutup pasar Yeldi yang ada di sebelahnya kenapa karena sebuah muslimin itu belanjahnya di pasar di pasar mana Rasulullah memberikan arahannya terkait pasal ini bahwa tidak diambil pajak jadi tidak bayar jadi siapapun yang mau di situ itu bebas ini ada pengawasnya jadi pengawas yang dijadikan sebagai pengawas pas tidak boleh ada bangunan permanen jadi konsepnya itu begini konsepnya yang datang dulu dia boleh milih tempat yang datang ke situ terlebih dulu dia boleh milih tempat ini kan begini orang itu akan jadi kalau konsepnya begitu orang ke pasar akan cepat-cepat ya tapi nabi dalam subda beliau mengatakan ini semua pasang disini jadi makan disini udah di perdagang Allah boleh diperdulikan cuma jadi nabi tidak menganjurkan gasi gasi an rumah pasal tapi kalau sekarang saya pernah kemakan yang kebun binatang itu kalau kekuatan kita harus toaf apa itu untuk apa untuk nyambali semua pedagang biar jadi cinggur ini bagian adekan armadi selanjutnya di situ kan kasian tapi kalau di pasar yang mereka punya kesempatan yang sama untuk meraih keuntungan tidak diambil pajak tidak ada bangunan permanen karena kalau dia buat bangunan permanen maka itu tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW maka kaum muslimin karena jumlah muslimin itu jauh lebih banyak daripada orang Yahudi saat itu sehingga kalau ekonominya mereka itu bisa berputar sesama kaum muslimin sesama kaum muslimin wah keuntungannya luar biasa makanya kita bisa tanya jumlah dosen berapa tersebut jumlah mahasiswa 14.000 itu makan siang di sini semua itu sudah keuntungannya berapa karena itu penggir makan siang yang ini jadi kalau mau jadi apa selesai kalau di tempat saudaranya maka dia tidak ke tempat yang lain itu tidak ke tempat yang lain kalau di saudaranya itu ada baru kalau di tempat saudaranya itu tidak ada maka baru dia boleh ke tempat yang lain karena nyatanya setelah Nabi membuat pasar itu ada orang islam yang masih tetap masuk ke pasar yang ini kalau atau tidak boleh bermuat dengan orang kafir boleh kalau urusan oh kalau urusannya itu urusannya itu boleh dan tidak boleh secara fikir boleh tapi kalau kita berbicara tentang kejayaan ekonomi umat tentang ekonomi ya kita harus punya pasar sendiri maka pasar kita itu yang kita kita kuatkan siapa yang memuatkan pasar kita yuk pak muslimin sendiri makanya beli dari saudara sendiri konsep Nabi seolah-olah ini masalah itu masalah kemudian ada lagi mahasiswa al-sahiri yang instansi-instansi kebaikan itu salah satu diantaranya adalah ini kebaikan yang diberikan kepada masyarakat luas ketika purunaya lam kala lumbiru hadda tunfigu mimma tuhibun kalian tidak akan mengeroleh perbaikan tidak akan lam hadda tunfigu mimma tuhibun sampai kalian itu menginfatkan sebagian dari harpa yang paling kalian cintai itu disampaikan Nabi kepada Allah Surah kemudian kolhak 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 itu dia menikah dengan ipunya al-rasbimalik berarti kalau dalam bahasa kita ini ayah dirinya al-rasbimalik umur sulai menikah dengan umur sulai dia orang kaya punya kebun dan Nabi itu biasa masuk ke kebunnya dia benarnya pohon indahnya benarnya pohon kurma dan disitu ada sukur yang airnya itu jeruihnya itu luar biasa Rasulullah itu biasa minum dari sukur Rasulullah biasa minum dari sukur ketika turun air tadi berarti saya tidak akan mendapatkan kebaikan sampai saya menginfatkan apa yang paling saya cintai dan yang paling saya cintai adalah kebun berserta sukur ini maka dia datang pada Nabi untuk konsultasi ya Rasul ini mau saya infakkan mau saya wakafkan untuk tahu Bismillahir makanya Insya Allah mengatakan infakkanlah kepada rabat-rabat jadi ini yang disebut dengan wakaf gurri jadi wakaf gurri itu wakaf yang peruntungannya adalah untuk keluarga misalnya begini Pak Santoso dari tadi contohnya Pak Santoso Pak Santoso ini punya perusahaan perusahaan ini diwakafkan sama beliau sama beliau beliau sudah jadi nanti sudah ditunjuk beliau memberikan syarat kalau nadir ini meninggal siapa yang beranti dan seterusnya itu komplit sekali kalau dalam dokumen wakaf itu kemudian mopof alehnya siapa? mopof alehnya itu adalah keturunannya beliau keturunan beliau jadi nanti nadir itu tugasnya dia membesarkan perusahaan ini dan nadir juga dapat jatah kalau di aturan Indonesia nadir itu 10% nanti mendapatkan 10% nah terus yang lain itu nanti sebagian untuk pengembangan dan yang lain dibagikan kepada anak-anak Pak Sandoso bahkan ketika kami ada daurah dengan partisi wakaf dengan konsultan wakaf dari Riyad itu beliau bercerita di Saudi itu ada wakaf dirugi saking sudah banyaknya keturunan itu itu satu orang itu hanya mendapatkan kalau tidak salah 5 Riyadh 5 Riyadh tapi bisa diinggabung tidak inggabung jadi piro jadi limau lima cuman tidak sampai dapat kolom suar tidak sampai dapat penjaga itu saking banyaknya karena di kita di datasi hanya 3 keturunan hanya 3 terasa itu namanya adalah wakafnya wakaf dirugi jadi itu tapi perusahaan itu keturunannya tidak bisa disual tidak bisa karena wakaf tidak bisa diibatkan tidak bisa diwaliskan dan tidak bisa disual tetap bisa mendapatkan manfaatnya terus misalnya Pak Santoso masih salat salatnya harus ke sini oh keturunanku yang apal korang misalnya atau keturunanku semua lainnya itu disual itu boleh jadi wakif itu memberikan syarat itu boleh bahkan ada kalimat itu syaratur wakif tannosis syari'a syaratnya wakif itu seperti teks syari'a berarti dia harus dijalankan jadi diperolehkan misalnya misalnya syarat ini juga sholahuddin ala ibu dia dapet hajian dari orang maksudnya patrik kemudian rumah itu disebut dengan baitul ditrik patrik maksudnya itu itu ngopof anehnya yang boleh tinggal di rumah itu adalah orang-orang sufi jadi silahkan tanda ke situ salatnya berdasar atau menjelang madrid sudah datang kemudian bikin membaca Al-Qur'an dan tidak berupa menjelaskan sholahuddin ala ibu dari sosial keluarganya kemudian kaum muslimin dan seterusnya jadi boleh misalnya wakaf 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 ini tapi memberikan syarat anak-anak itu kalau pagi domone menghadirkan fatiha kepada saya dan keluarga saya itu diperbolehkan dan itu harus salah satu kewajiban tahlil adalah melaksanakan syaratnya wakif jadi wakif itu minta apa itu dilaksanakan oleh nabur dan nabur pahalanya nabur asalkan dia orang yang urusi wakaf itu pahalanya seperti orang yang wakaf pahalanya nabur maksudnya wakif itu cuma jual merah suakul yang merokok iya pak tak sabar maksudnya nabur suakul yang merokok gara-gara gara-gara kenal dirahnya abu tolah memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita diajari oleh generasi kita yang tergantung untuk memberikan yang terkait untuk islam dan pengujian yang kedua adalah ketika kita ingin berwakaf kita punya kebaikan nyata yang perlu kita utamakan terlebih dahulu adalah keluarga kita adalah family kita terabat kita itu yang penting baru kemudian orang lain jangan sampai semua orang-orang wisdika ini maka keluarganya sepumunnya sepumunnya dan itu di perpulitan wakaf itu untuk untuk keluarga kemudian di masih di misalkan Nabi SAW ini wakafnya Rasul tahun ketiga tadi kehijri ya bulan syawal ada peristiwa utut dan ada Yahudi itu apa not thanks banget sama kami tapi dia belum masuk islam Yahudi itu namanya dia adalah perang kuhud ini terjadinya Hanisabtu dan kita tahu bahwa Yahudi itu pantang berkegiatan di Hanisabtu jadi mereka itu kan tidak boleh tapi sebenarnya mereka juga seringkakali Yahudi itu gak boleh kegiatan gak boleh kerja Hanisabtu gak boleh pancing Hanisabtu tapi dia mau pancing dino juga sore jadi diceblok ini kali diceblok bantung pinggir itu juga itu modelnya yang begini karena aku orang mancing dino sabtu aku mancing dino jumat boleh dijumpai minggu 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 esok satu orang mancing tapi ini kan mancing itu Yahudi begini ketika dia mengajak dia mengatakan pada Yahudi yang lain ini sesungguhnya sesungguhnya mengolong Muhammad itu wajib bagi kalian mereka ngomong ini kan dari sabtu maka dia menjawab tidak ada sabtu bagi kalian pengingatan ini dia bilang gak pas saat ini intinya dia ikut bersama dengan Nabi dan dia berwasiat kalau saya meninggal dengan kecintaan yang dia berada di Nabi kalau saya meninggal maka seluruh hartaku untuk Muhammad terserah Muhammad itu nanti mau buat apa oleh Nabi SAW saya pernah menyebutkan begini berarti di depan yang lain di depan yang lain di depan yang lain Rasulullah itu kalau mau kaya jalan menuju jadi orang kaya tepung gak lebar mereka seluruh hartaku kaya tepungnya ini berdiktar-diktar tapi untuk apa oleh Nabi di wakafta oleh Nabi di wakafta dan ini bukan pertama kali orang ngasih sama Rasul ada namanya Usa'irin Usa'irin juga sama jihad baru jihad masuk islam langsung ikut jihad langsung nanti makanya Abu Dhu mengatakan siapakah pembunyi surga si sholat tau sholat orangnya susah jihad oh ternyata dia adalah Usa'irin jadi pembunyi surga si bahagia sudah sholat tau sholat itu Usa'irin wah berjalan dengan pembunyi ini tidak bisa ditiru tidak menurut tidak menurut tidak menurut tidak menurut tidak menurut oleh Nabi itu juga di wakafkan siapa mau kuf alihnya mau kuf alihnya itu ada Bani Hashim mau kuf alih itu berarti yang mendapatkan hasil tadi itu misalnya berkormat itu koronis itu maksudnya ada Bani Hashim berarti Mbak Buyut Nabi ada Bani Al-Muhtolik adiknya Mbak Buyut Nabi kemudian istri-istri Nabi banyak orang yang disebutkan disitu dan bukti bahwa Rasulullah semua hartanya wakaf itu perkataannya Abu Bakar setelah Nabi wakaf Abu Bakar wa ta'ala anju beliau datang kepada Ali dengan membawa kotak lagi-lagi wakaf di sini ada orang ini ada gambar ada ada macam-macam terus datang kepada Ali kalau seperti menangku beliau Nabi mengatakan ini adalah milik Nabi wa nasi wal hada sodakotun milah ini adalah barang milik Rasul ada pun yang selain ini adalah sodakot makna sodakot itu adalah wakaf karena apa? karena tidak bisa dibatang diperjualikan dan tidak diwaliskan karena Nabi mau diwaliskan sama siapa? puteringnya 31 yaitu hanya Fatimah saja semua putera puteri Nabi itu meninggalnya sebelum Rasul hanya Fatimah yang meninggalnya setelah Nabi 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat kemudian diantara sahabat bahkan sahabat yang miskin sekaligus yang miskin Ali Ali maturi Nabi maturi Rasulullah dia itu untuk mendapatkan 1, 2, 3 putih berkurang dikurangkan semua orang lain itu itu bahkan pernah dengan istrinya datang Allah Tuhan Bapak disini ini kan habis dapat banyak turun imah terlupa budak-budak orang minta satu minta satu karena Ali menurutkan dadanya sakit Fatimah menurutkan tangannya lecet-lecet tangan jawa 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 kalau misalnya kita madepnya bagian belakang itu kan ada bangunan bangunan tembok begini kalau terjur mungkin juris ini itu sebagai penanda dulu itu penduduk sufah tinggalnya disitu jadi penduduk sufah itu karena menghadapnya itu ke selatan berarti dia di sisi sebelah utara itu penduduk sufah jumlahnya itu berpisah antara 70 dan 80 dari mana Nabi sholoh dan yang datang akan Nabi sedih itu dari mana sumbernya macam-macam ada dari saudako kalau saudako semuanya masuk ke sana kalau hadiah sepertinya untuk nabi sepertinya untuk mereka atau dari hasil-hasil tadi hasil-hasil tanah yang didapatkan oleh Nabi sholoh kemudian diberikan pada penduduk penduduk sufah Ali bin Abi Talib beliau juga punya wakaf wakafnya beliau itu berupa bangunan berupa bangunan dan banyak kali itu adalah tinggalan dampaknya jadi dia punya memang punya rumah punya rumah tetapi untuk punya hasil tapi beliau tidak ada maka Jabir bin Abdillah Jabir bin Abdillah puteranya Abdillah bin Haram ini termasuk sahabat nabi memberikan kesaksian memberikan kesaksian maka wakaf maka wakaf itu menjadi sesuatu yang memancat di hati mereka pokoknya wakaf karena kalau wakaf itu pembaliknya bisa untuk dirinya sendiri jadi kalau misalnya ada orang wakaf toko atau wakaf ruku ruku itu disiwakan mau wakaf yang menyebutkan itu hanya ke muslimin bahkan ada itu menyebutkan muslimin mana misalnya untuk muslimin pembalang makanya muslimin selain kembalang tidak boleh baru nanti di bawahnya itu dikasih kausul lagi kalau muslim pembalang itu tersebut maka baru boleh berpindah ke muslimin yang lain itu dulu orang-orang wakaf ada orang wakaf itu peruntukannya adalah untuk habaib dari madwih marwuk untuk para kebaik berarti seorang habaib itu manfaatnya sebagusin itu karena kecintaannya dia kepada ahli baik kepada kuat ganti sallallahu alhamdulillah makanya kalau kita gali ke indah-indah wakaf itu betapa kreatif kreatifnya kalau muslimin Mungkin seorang mikir, berani ke kampung, oh kok ada wakaf ini wakaf itu Saya sebutkan lagi, Ausha juga punya wakaf Istrinya Harun Awasyeh, jadi dia dikirakan Harun Awasyeh Berarti kan dia tahu jamak haji, ketika puncak haji, itu kan dia jauh dari sumber ini, sumber apa, zam-zam Dia melihat banyak yang berharusan, kemudian dia berfikir untuk membuat wakaf aliran air Dan sumbernya itu ada di timur Kota Muka sampai di Mahdasjim Itu tila-tila panjangnya, tila-tila panjangnya itu mungkin 30an kilometer Dibangun sama istrinya Harun Awasyeh Dan dananya itu 3 kecil, miliaran Jadi, para pekerja itu, kepala-pala proyek itu laporan Bahwa catatan diberikan sama dia Itu gak ada yang ditanyakan Itu sekolah ini dan ini tidak Tidak ingat ya Mungkin bener murah, kurang gini Dibayar semua Dan wakaf itu sampai hari ini itu masih ada Nah makanya kalau kemarin Pak Santoso gak mendadak itu Kita kasih fotonya Foto-foto Aib Zubaydah Karena namanya Zubaydah Istrinya Harun Awasyeh Aib Zubaydah Dan sekarang Kolonatirnya Dipakai dengan pemasar Pemasar Makanya kalau bapak ibu nanti Haji atau Umrah Allahumma amin Jadi disana mendapatkan Diberi orang air gitu Ukuran 360 Terus nanggu Kemudian nanti dibaca Dalam bahasa Arab itu ada tulisannya Wakaf Aib Zubaydah Wakaf Aib Zubaydah Dicarik di hudul juga ada nanti Hudul terus memasuknya Nangguh bahasa Arab Aib Wakaf Aib Zubaydah Itu sekarang dalam bapak-bapak Dalam pemasaran Ituloh cara yang bener dalam Mengabadikan nyata Maka pahalanya Karena nanti orang yang memberikan minum Di dunia nanti akan diberikan minum Udah Allah di akhirat Ya Allah Di akhirat Ketika Orang-orang sedang Kepangasa Kemudian orang-orang Orang-orang tidak latih banyak Nikmatnya Masya Allah Jutaan orang Yang mendapatkan manfaat dari Air tersebut Seperti halnya tadi Tolhah itu Tolhah tadi Yang Punya Kebun tadi Diwakafkan itu Kemudian Nabi mengatakan Mau kekalahnya adalah Arab Banyu saja Itu ada sumurnya Dan sekarang Pekalahannya Tolhah Itu sudah masuk Di Masjid Nabal Nah Bagaimana itu Kalau di pintu Masuk Dari sebelah utara Itu ada pintu Malik Fahad Di Masjid Nabal ini Pintu Malik Fahad Yang besar itu Nanti di Pintu Antara Jura 2 atau Jura 3 Sampai pertama Dari belakang Itu yang jaringan singkat Pasal Allah Jaringan singkat Itu nanti Disitu ada Marker Markernya itu Dua bulet Begini Jadi begini Terus begini Ini sebagai pengandang Dulu itu sumurnya Tolhah Itu disini Sekarang sudah masuk Di Masjid Nabal ini Nah Nanti Pengen kesana Tak terkepa Maksudnya Yang jaringan singkatnya Mau terkepa Jak keliling Itu disitu Jadi di singkat Ini ada Ada bulet Ada bulet Sebagai pengandang Bahwa itu adalah Terus menghabis ini Oh 20 menit lagi Maksudnya Laksudnya Melakukan 5 menit Maksudnya Selanjutnya Selanjutnya Namanya Fatimah binti Muhammad Al-Fidri Atau Fatimah Al-Fidri Dia ini yang bangun Tampus pertama di dunia Meninggalnya 265 Hijri Dan itu Namanya Jamit Al-Qawwiin Yaitu Keturunan Sahabat Nabi Uqbah bin Amir Yang Membuka Kota Tulis Kemudian Dia ini adalah keturunannya Dia dan saudaranya Awalnya itu Membangun Sebuah Masjid Dan Tampus Di zaman Kejayaan Islam Itu selalu Berawalnya Dari Masjid Membangun Peradaban Yang pertama kali Dibangun Itu adalah Masjid Rasulullah juga sama Di Madinah Di Kuba Dibangun Masjid Di Madinah juga Yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW Adalah Masjid Pada awalnya Jamit Masjid Jamit Al-Qawwiin Itu hanya 250 meter persegi Kemudian Di zamannya Abdurrahman Al-Nasir Kemudian Diperluas menjadi 2700an Meter persegi Kemudian Di masjid ini Dan selalu Masjid itu Di sekitarnya itu Ada pasar-pasar Di sekitarnya itu Ada pasar-pasar Dan tercatat Di dalam sejarah Di dalam sejarah Di dalam sejarah Salah satu Paus Pada tahun 1992 Atau Namanya itu Sylvester 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 2 Itu dulunya Itu Ini kafir Dia belajarnya di kampus itu Itu sudah ada jurusan biografi Jurusan kimia Dan seterusnya Sylvester Sylvester 2 Itu Wartafnya Fatimah Al-Fidriyah Yang ada di Kota Fes Maruk Fes Maruk Tetapi Dia itu Peturunan dari Oba bin Amir Yang dahulu pernah menandukan Kota Kota Tunis Dan Islam sebagai Rahmatan Lil'alami Tidak hanya Manusia yang Diperhatikan Tidak hanya manusia Bahkan Binatang pun Itu ada wakafnya Binatang Wakaf untuk binatang Tapi Di sini Tidak ada Kalau kamu soalnya belum kerus Kali-kali itu Kadang-kadang ada Komunitas Pecinta Kucing Wah Pecinta Anak sati Manusia ini Belum kerus Kok disolusi binatang Itu urutannya Nalika ini Komunitas Terus Terus Ada wakaf untuk Untuk binatang Binatang Apa saja Ada Di Kalau tidak salah Mungkin di sana Mungkin di sana Itu ada burung Yang burung Datangnya Dari negerinya Kalau muslimat Kalau muslimat Dia datang Nah Untuk kasih makanan Burung-burung itu Itu ada orang Yang wakaf tanaman Yang diperuntukkan Untuk Untuk memberi Makan burung Tidak Hanya burung-burung Tapi Kuda-kuda Vetna Yang Ketika Masa mudanya Kuda-kuda Ini Di Apa namanya Digunakan untuk Jihad Kemudian Setelah dia tua Sudah tidak bisa Dipunggangi lagi Sudah tidak bisa Dipakai lagi Maka dia Dipensiunkan Dipensiunkan Kuda Sebeleh Nah Kuda itu termasuk Halal Dan penghalangan Kuda itu Dipetaskan ke Nabi Tahun ke-7 di Jaya Di Khayba Nabi menyampaikan Daya Cina itu Halal Kuda itu Halal Jadi Kuda-kuda Veteran Perang ini Ketika sudah tidak Dipakai Dia diberikan tempat Yang sangat nyaman Untuk kuda Ukuran kuda Jadi dikasih tempat Yang sangat nyaman Dikasih makan Terus kulitnya Di Bener-bener Pensiun Pensiunnya Sebagai kira-kira Sebagai kira-kira Sebagai kira-kira Sebagai kira-kira Apa yang lain Atau Atau Seling Orang kelima itu Tidak kenal pensiun Orang kelima itu Tidak kenal pensiun Kalau di kita Pensiunnya Berapa? Benar 5 5 5 5 Lebih Baru Mulai Jihad Itu Kalau Dirawat Diperhatikan Kadang itu kalau dia perlu diajak Jalan-jalan itu ada tukangnya Yang ngajak dia jalan-jalan Sesekali dia itu Diajak lari-lari Sampai kapan? Sampai dia lagi Sampai kuda itu mati Karena apa? Ini sebagai Wujud penghargaan terhadap kuda Kuda aja di rumah kira Nah makanya Islam itu Rahmatanullah Itu kreatifitasnya Wakaf Wakafnya wakaf Wakaf-kata wakaf produktif Jadi wakaf produktif itu Misalnya orang ingat Tebun atau punya tambah Nah hasil Jadi tambah ini, ini tambahnya Diwakafkan Sudah secara teknis ada Surat menyurat, ada saksi dan seterusnya Setelah itu selesai Ini gak boleh diperjual belikan Dihibahkan, kalau di Indonesia Sertifikat perakal wakaf tidak bisa Digunakan sebagai Jaminan Dibah Alhamdulillah Itu deh Harusnya itu Wakaf Atas nama wakaf Tidak boleh diperjual belikan Jaminan Dibah Jadi wakafkan Hasil ya Itu yang Diberikan sesuai dengan Peruntukannya Sang wakif Kalau wakifnya Ini untuk sekolahan A Berarti nanti masuknya ke sekolahan Sekolahan A Kemudian Ada lagi adalah Bimanistan Bimanistan ini Wakaf rumah sakit Dari Sultan Kolahun di Mesir Jadi Sultan Kolahun itu Detailnya nanti itu sehari Operasional berapa Berapa gaji Dari talial Berapa Itu ada Karena ini mendadak Jadi datanya Pukul belakang Sultan Kolahun itu wakaf Bimanistan Rumah sakit Itu wakaf gedungnya Sat pembiayaan Sat pembiayaan Berarti apa? Rumah sakit itu adalah Gratis Maka Kesehatan Dan pendidikan itu Masuk dalam bagian Pengabian Jadi kalau Namanya pengabian itu Tidak bagus Dan tidak boleh Sebenarnya Dijadikan untuk bisnis Orang masuk Ke rumah sakit Untuk berlukan Siapapun dia Baik kaya maupun miskin Semuanya gratis Kaya maupun miskin Dan mendapatkan Pelayanan yang Maksimal Mendapatkan Pelayanan yang Istimewa Semuanya Diperlakukan sama Bahkan Orang itu Kalau dia masuk Rumah sakit Kalau kita baca di Buku Alistinan Islam itu Prosesnya hampir sama Dia rumah sakit dari ini Masuknya Itu keperiksaannya Pertama Diperiksa dulu Sama beberapa Baru setelah itu Nanti dia diputuskan Dia ini sakitnya Begini Dia dirawat Dan dia boleh pulang Nah Kalau dia Kalau dia itu Misalnya Penyakitnya itu Penyakit yang menular Maka dia ditempatkan Di tempatnya Khusus Kemudian Berapa hari Dia disitu Itu nanti Dihitung Kalau disitu Kasih baju baru disitu Bawa pulang Dia sakitnya Itu disitu Kalau misalnya Sekian hari Sekian hari Dan dia Setiap hari Itu kerjanya Misalnya 100 ribu Dan dia Sakitnya Itu Di rumah sakit Tujuh hari Kemudian Masa Penulihan itu Tujuh hari Sampai Dia bisa bekerja Kembali Maka pulang Dia disangoni Jadi disangoni Satu seru Pempat belas Itu yang diberikan Pihak rumah sakit Kepada Kepada Maka betapa Indahnya Wakafi Ya terus Gaji dokter ini loh Gaji dokter dan guru Guru itu Mungkin sama pak Misalnya kalau tidak Salah antara 14 Sampai 40 dinar Satu dinarnya 3 juta Betul pak 3 juta Jadi guru pak Dosen Guru ngaji lah Guru kutat Guru anak-anak Itu gajinya begitu Oh itu belum ada uang Rumput Bensin Pak Uang rumput itu Dana bensin Terus nanti masih Dapet Masa-masa Guru Betul-betul Jadi guru itu Bensinnya 14 Sampai 40 40 dinar Karena pak Kan ada lagunya itu Laula El-Kurobi Menang-ang-ang-ang-ang-ayu Ini lah guru Yang paling utama Orang bisa jadi baik Orang bisa jadi Dokter jadi ini Dokter jadi ini Itu semuanya karena Karena guru Maka guru itu Dimulihakan Dan salah satu Sebab Datangnya Keberkaan Allah Dalam ilmu Adalah Kita memulihakan Memulihakan guru Nah makanya Dari Temagam pak Di Al-Fatih itu Guru perbulan itu Dapat beras pak Guru Dapat beras Kemudian Ada dana Kesehatan Masya Allah Nikmatnya luar biasa Ya meskipun Di tempat kami Masih Jauh dari Wataf yang Dan dulu Pernama berjaya Di zaman Para pegawai kita Kemudian setelah Dimanistan Nah ini Sultan Kolawun Sultan Kolawun itu Punya 7 unit usaha Dia punya 7 unit usaha Sultan Kolawun Untuk membiayai Dimanistan Kalemansuri Ada Pasar Ini berarti Pasarnya itu Apa namanya Hasil dari Pasar itu Kemudian yang tinggi Wakaf kan ada Tanah Tanah itu Disewakan Makanya Hatta wakaf itu Gak beri mantra Adam itu Hatta wakaf itu Alhamdulillah Kemudian Wakaf itu Maksudnya Tanah itu Bertahun berapa 10 Juta 10 itu Masuk kekas masjid maksudnya pas masif, jadinya pas jadinya dibutuh, jandani, kermit, lampu dan sebagainya itu bisa diambilkan dari hasil-hasil wakaf itu dan termasuk ini, kalau Bapak Ibu di depan di sini harun itu ada tombol jam-jam itu lebih sekaligus, tinggi sekaligus, di bawah jam orang-orang itu sering tidak enak, itu ada tulisannya Pak ada tulisannya, Wakaf Malik Abdul Aziz itu adalah wakaf dari wajah Abdul Aziz nah hasilnya apa, hasilnya itu apa? yususui yang diinginkan oleh Malik Abdul Aziz dan kabarnya tanahnya itu milik Malik Abdul Aziz, milik Raja yang bangun itu di melatih grup dan bangunan ini sekian puluh tahun, mungkin dua puluh atau dua puluh lima tahun kan? dua puluh lima tahun, dua puluh lima tahun pertama karena hasil dari power jam-jam itu ada hotel, ada mol, macem-macem itu untuk bin Laden Bro, untuk yang bangun tapi setelah itu baru, baru wakaf itu juga sekimah yang bisa, yang bisa dijalankan maka hotel termasuk, hotelnya orang Aceh yang sekarang ada tiga, ada tiga hotel berawal itu cuma satu kalau tidak salah rumah dan itu pentingnya nabim yang cakap yang bisa mengembangkan yang bisa mengembangkan hasil dari hotel itu, makanya orang Aceh setiap dia haji asalkan dia punya tanda bahwa dia orang Aceh yang dapat kalau gak salah lima juta karena wakifnya, wakifnya itu dalam surat dokumen wakafnya itu dan peruntukan ini adalah untuk jamaah haji yang berasal dari Aceh dan Sultan Walangur memberikan syarat syaratnya adalah dimana sang Al-Mansuri ini yang dibangun sama beliau dengan kata wakaf dari beliau itu tidak boleh sekalipun dia itu dipimpin oleh ahli kesehatan yang non muslim gak boleh, dia gak mau pokoknya yang memimpin itu harus muslim kemudian ada Baitul Hikmah Baitul Hikmah itu kaitannya dengan ilmu dan Abu Ja'far Al-Mansur itu dia itu kalau ada mungkin kawannya atau bahkan rakyat, kalau pergi-pergi itu selalu dia pikir olah-olah dan olah-olah itu selalu kita makanya cintanya terhadap ilmu itu luar biasa kemudian ada lagi adalah di zamannya wakaf terbesar itu di zamannya Abdul Rahman Al-Masir juga Andalus yang sebelum pernah berada dalam wilayah kekuasaan orang muslimin kemudian ada air mancur itu di zamannya Abdul Rahman Al-Masir itu air mancur itu tidak hanya sebagai indahan tapi untuk irani saat ini sudah ada itu kan jincong putar diri besarnya di zamannya Abdul Rahman Al-Masir itu sudah ada kemudian yang terakhir adalah wakaf Tirso wakaf Tirso itu di zamannya Lulud Bin Zengdi apa maksud dari wakaf Tirso? wakaf Tirso itu juga ada Baitul Mal ada Baitul Mal Baitul Mal Baitul Mal yang muslimin APBN ini kemudian pemimpin Nur Din Zengdi itu mengeluarkan harta dari Baitul Mal untuk membuat unit-unit wakaf yang peruntukannya adalah untuk pendidikan untuk sosial dan seterusnya jadi gunakan kaki juit ke dorong untuk apa? untuk membuat membuat juit wakaf membuat usaha nanti hasilnya itu untuk pendidikan dan itu sukses di zamannya Nur Din Zengdi makanya zaman Nur Din Zengdi Shulahuddin Al-Ayubi itu punya kemuliaan kemuliaan yang luar biasa banyaknya sehingga memang dikasih kemuliaan sama Allah Al-Quds bisa dibebaskan di zamannya Shulahuddin Al-Ayubi karena memang dia pantas untuk mendapatkan mendapatkan itu kemudian sekitar 700 karena Nur Din Zengdi itu juga berkonsultasi dengan seorang ulama namanya Ibnu Abi Isshul dan usulannya Nur Din Zengdi ini dari Baikul Mal kemudian dijadikan sebagai wakaf tadi peruntukannya kembali pada kaum muslimin disetujui oleh Fatmaqadud disetujui semua ulama-ulama madhar yang ada pada saat itu di zaman yang sultan namanya Al-Barpu itu sekitar 300 tahun setelah zamannya Nur Din Zengdi Al-Barpu mungkin dia ini pengikut Madarta Abu Hanifah jadi dia itu ingin membatalkan wakaf Tirsut yang itu pernah dimunculkan oleh Nur Din Zengdi kemudian dia tanya sama mustinya namanya Al-Bulconi Al-Bulconi ini ditanya kemudian saya ini membatalkan wakaf ini kenapa? alasannya begini karena wakaf itu harus ada wakifnya 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 wakif itu wakif itu harus orang Amerika harus berkata wakaf ini bukan manusia hidup jadi gak bisa kalau itu bukan wakaf dari Nur Din Zengdi karena bukan harta harta giap itu hanya hasil dari kreatifitas kebijakan pemimpin kemudian mau dibatalkan nah Al-Bulconi menjawab kalau wakaf itu peruntutannya adalah untuk misalnya nama Namin santoso pulang 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 maka itu boleh dibatalkan karena ini adalah wakaf dari bayi tulma maka tidak boleh untuk orang tertentu adapun kalau wakafnya adalah untuk pendidikan untuk kesejahteraan kalau muslimit maka itu tidak boleh digatalkan itu fatwanya Al-Bulconi kemudian di tempat yang berbeda di negeri Syam di negeri Syam itu ada wakaf untuk perempuan kurban ADRP jadi ada rumah beserta fasilitasnya jadi ada orang wakaf dia punya rumah di situ kemudian dia punya usaha usahanya itu diperuntukkan untuk mendanai rumah ADRP jadi orang yang digolini oleh cuaminya dia bisa tinggal disitu sampai permasalahan dia dia selesai bahkan dulu itu ada rumah janda yang diperuntukkan untuk untuk janda itu wakafnya Zubin bin Awam Zubin bin Awam itu punya rumah banyak salah satu rumahnya salah satu rumahnya itu beliau beliau mewakafkan rumah ini untuk anak saya yang janda jadi anak saya yang janda itu nanti boleh tinggal di rumah ini tahu dia sudah menikah maka dia harus keluar dari rumah itu wakaf lagi adalah wakaf susu bagi para ibu yang punya anak kecil itu bisa diambil setiap hari maka gak perlu berikut karena selalu ada ada dua kran ada dua kran satu itu isinya susu dan satu itu isinya air yang sudah dicampur dengan gula kalau misalnya manis susu ini karena bayi bayi gula untuk untuk anak-anak maka dalam sejarah peradaban islam itu ada istilah begini orang itu dari lahir sampai meninggal dari lahir sampai meninggal dia itu menikmati harta wakaf dia menggunakan harta wakaf lahirnya dimana di bangsa gak bayar lagi cilik mobil susu ini susu wakaf nak nikahnya di sekolah nak nikahnya dia di mondok mondok wakaf ketika dia menikah ini yang belum saya singgul tadi istrinya harun itu wakaf 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 itu wakaf ini wakaf perhiasan wakaf gaun manteng wakaf gaun manteng wakaf gaun manteng jadi kalau orang mau menikah butuh perhiasan butuh dekorasi dan seterusnya itu tinggal datang ke lembaga yang urus wakaf manteng itu dan juga kalau orang butuh mahal dan dia gak punya mahal dia bisa mengambil atau meminta dari harta wakaf itu jadi mulai cateringnya ada yang wakaf bahkan perabotan rumah tanggal baru kan butuh ini butuh itu itu nanti dipinjuin dulu sana harta wakaf dan di tempat kami Alhamdulillah tapi bukan yang nikah ada apa suruh bayi apa stroller 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 kemudian ada namanya juga bayi itu hanya untuk beberapa bulan nanti di tempat ada orang yang kita buka wakaf yang punya barang bekas berkualitas silahkan di tempat kami nanti orangnya itu kemarin kita hanya wakaf igram igram ini yang menurut orang apa jadi keret keret kok keret adik wakaf begitu eh ternyata setelah itu ada saudara kita yang jatuh dia butuh itu pinjap setelah sedikit dikembalikan korsi roda wakaf ada salah satu orang tua saat ini orang tua yang butuhkan nah datang ke kami ketawaf kemudian kami pinjap korsi roda selanjutnya dikembalikan karena orang-orangnya sudah meninggal tapi bukan karena korsi roda jadi Masya Allah sampai menikah pun itu wakaf kemudian dia meninggal nanti juga dimakam di ibu belen wakaf itu itu menikahnya yang pertama yang kedua nah yang pertama mungkin ini yang bisa kami sampaikan nanti di diskusi kita ada yang ditambahkan oleh Ustaz dan tentu ini masih banyak sekali kekurangannya masih banyak sekali yang belum kita galih karena buku tentang wakaf ini kalau kita galih itu ternyata jumlahnya itu ratusan jumlah ratusan kilat ratusan kilat ratusan kilat salah satunya itu ini adalah wakaf wakaf dalam pandangan syariat islam dan dampaknya dalam pengembangan masyarakat kemudian ada tugas-tugas ada keindahan keindahan wakaf masya Allah banyak sekali referensinya ini yang bisa kami sampaikan penandang dan manfaat bagi kita semuanya amin ya Rasul Allah ya Rasul Terima kasih.